Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama pada kesempatan yang baik ini Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat Tanpa kurang suatu apapun Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan Kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW Sebagai suri tauladhan yang telah membawa kita dari zaman jaliah Ke zaman yang terang-benderang ini Semoga kita semua merupakan umat Nabi Yang kelekatan mendapatkan pertolongan Dan syafaatnya dia umul akhir Amin Yang saya hormati Ibu Rafika Fajirin SPD MPD selaku dosen Mata pelajaran Bahasa Indonesia Serta teman-teman yang berbahagia Sebelumnya Perkenalkan nama saya Rizka Prestiwi Aulia Dengan nim P1337 7 4 3 7 1 2 2 3 2 9 Jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Kelas Kendal Hadirin yang terhormat Perkenankan saya untuk menyampaikan pidato Tentang arti penting menjaga kebersihan Kebersihan adalah sebagian dari iman Slogan ini menurut saya sudah cukup menjelaskan kepada kita semua tentang betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan Terutama kebersihan di lingkungan tempat tinggal kita sendiri Namun sayang di negeri kita yang sangat indah ini masih banyak sekali masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan di sekitar Contohnya dengan masyarakat yang mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan Serta limbah-limbah pabrik yang dibuang di sungai Hal ini sangat berdampak besar bagi kesehatan lingkungan kita Tidak hanya manusia saja yang merasakan akibatnya Namun juga makhluk hidup yang tinggal di dunia ini juga merasakannya Hal lain yang jelas menjadi contoh nyata akan akibat dari pengabayan kita terhadap kesehatan lingkungan adalah Salah satunya adalah banjir Seringkali juga kita mendengar atau bahkan melihat secara langsung banjir yang terjadi di sekitar kita Baik di perkotaan maupun di perdesaan Banjir yang kini rutin datang setiap tahunnya adalah contoh besar jika kita sangat mengabekan kebersihan dan kesehatan lingkungan Penabangan pohon-pohon secara liar juga menambah daftar panjang masalah tentang lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terdapat 1733 bencana alam yang terjadi di tanah air sejak Januari hingga Juni tahun 2022 Jika diakumulasi ada sebanyak 682 kejadian banjir di dalam negeri yang terjadi sejak awal tahun ini Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan cara paling sederhana yaitu membuang sampah pada tempatnya Selain penyebab banjir, sampah merupakan perusahaan pemandangan Coba kita amati di daerah-daerah yang kumuh yang banyak terdapat tumpukan sampah Sangat menyedihkan, sampah berserakan di mana-mana Tidak hanya di daerah kumuh saja tetapi juga terjadi di sekolah Bahkan di rumah kita sendiri kadang masih saja terdapat sampah-sampah yang berserakan Hadirin yang saya hormati sekalian Pada kesempatan kali ini mari kita tanamkan di diri kita masing-masing untuk selalu membuang sampah pada tempatnya Memang kelihatannya sepele tetapi membuang sampah pada tapi sangat sulit dilakukan Mulai dari sekarang mari kita jaga kebersihan lingkungan di sekitar kita Sehingga dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita Mudah-mudahan kita terhindar dari semua bencana termasuk banjir dan penyakit-penyakit lainnya Allah SWT juga sangat menyayangi orang-orang yang bersih Dan suka membersihkan segala sesuatu dari yang ada pada dirinya Jadi mari kita mulai menjaga kebersihan untuk keselamatan dan kebaikan diri sendiri dan juga orang lain Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai arti penting menjaga kebersihan lingkungan Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian Apabila ada tutur kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh